Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan channel Dulurahayu Coba memberikan informasi terbaik bagi kawan-kawan yang ada dimanapun Semoga channel ini bermanfaat Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share Kali ini kita akan membedah tentang aktivitas Kang Deddy Mulyadi Yang sering turun langsung ke lapangan Kang Deddy Mulyadi figur seorang pemimpin yang tidak suka protokoler Walaupun ia menghadapi gugatan cerai dari istrinya Ambu Anerat Namustika Bupati Purwakarta Kang Deddy Mulyadi terus bekerja tanpa peduli dengan omongan dan cibiran orang Ia bekerja secara taktis dan spontan Jika ada yang harus ditolong, ia ditolong pada saat itu juga Jika ada yang harus dibereskan, ia dibereskan saat itu juga Tidak perlu menunggu waktu apalagi dalam tempo yang lama Apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi dampaknya banyak dan cukup positif Mulai urusan orang-orang yang sakit terbantu Orang yang berselisih jadi islah Kerusakan hutan teratasi Rumah reyot dapat diperbaiki Selokan mampet jadi ngalir lagi Dan sejumlah masalah-masalah sosial dan lingkungan ia selesaikan Namun kebaikan yang beliau lakukan Kadang dinilai sebagai pencitraan belaka Ada beberapa oknum yang tidak suka Bahkan menganggap bahwa Dalam kapasitas apa Kang Deddy Mulyadi melakukan itu semua Apalagi lawan politik Saat Kang Deddy Mulyadi membereskan kesemrautan pasrebo dan sampahnya Untuknya umpamanya Orang yang tidak suka mengkritik Dalam kapasitas Sebagai apa Kang Deddy Mulyadi Bukankah Kang Deddy Mulyadi sudah bukan Bupati Purwakarta lagi? Padahal saat ini Kang Deddy Mulyadi menjabat wakil ketua Komisi 4 DPR RI Wilayah kerjanya Purwakarta, Kerawang, dan Bekasi Sebagai wakil rakyat Memang apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi sudah sangat ideal Sudah merefresentasikan harapan seluruh masyarakat Indonesia Jarang ada pejabat publik yang turun secara nyata membantu kesusahan masyarakat Jarang ada pemimpin yang jika melihat sampah Langsung membersihkan atau membuangnya pada saat itu juga Rata-rata kebanyakan pemimpin hari ini adalah duduk di atas meja Paling banter memerintah bawahan atau karyawan Itu pun belum tentu dilaksanakan oleh bawahannya Nah, Kang Deddy Mulyadi bukan tipologi pemimpin semacam itu Selain ia adalah seorang pejabat pusat yang membuat undang-undang dan fungsi anggaran Kang Deddy Mulyadi juga mengawasi jalannya roda pemerintahan dari pusat sampai daerah Bagi orang yang waras tentu akan berpikir Seandainya ada 20 atau bahkan 200 pejabat Yang kepeduliannya dan kerjanya seperti Kang Deddy Mulyadi Pasti sudah banyak masalah yang dapat diselesaikan setiap harinya Bukan malah mencibir dan menganggap bahwa apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu Hanyalah pencitraan belaka Walaupun Kang Deddy Mulyadi sendiri tidak ambil pusing dengan tuduhan dan cibiran tersebut Kang Deddy Mulyadi terus bekerja untuk masyarakat Kang Deddy Mulyadi memanfaatkan jabatan dan kesempatan sebaik mungkin Untuk menolong masyarakat yang membutuhkan Biarkan anjing menggonggong Kang Deddy tetaplah bekerja dengan penuh semangat dan tanpa henti Sebab negeri ini butuh orang seperti Kang Deddy Mulyadi Bahkan jumlahnya ratusan sampai ribuan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun